Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kali ini saya akan membahas tentang cara membuat laporan keuangan keluarga secara sederhana dengan microsoft excel nah ini tabelnya saya udah bikin begini teman-teman silahkan bikin sesuai kreasi sendiri nah yang terpenting dari tutorial ini adalah bagaimana logika formulanya nanti soal desain mungkin teman-teman lebih lebih bisa membuat desain yang lebih menarik dari desain saya oke saat ini misalkan kita bikin laporan keuangan keluarga kita tambahkan aja ini misalkan laporan keuangan per bulan kalau bisa buat laporan keuangan per bulan karena kebanyakan teman-teman kan gajiannya per bulan kita bikin disini misalkan bulan April 0104 selamat menikmati buat nge-set biar muncul tahunnya nah kita ambil ini format sel panah ke bawah kita klik oke kita ambil date kita pilih yang ada tahunnya nah ini nih misalkan yang yang paling bawah oke klik oke nah itu udah keluar April 2020 biar rapi kita set ke kiri nah ini udah mantap nah ini buat kolom uang masuk jadi nanti bakal saya jelaskan gimana logikanya kita coba aja dulu pelan-pelan kita masukkan uang nah ini salah ini ini uang uang masuk eh warna hijau uang masuk uang masuk yang warna merah uang keluar ini warna biar mempermudah kita untuk menginisialisasi ini uang masuk ini uang masuk uang keluar uang keluar oke urayan uang masuk biasanya per bulan uang masuk kita gaji oke misalkan gaji 4.500.000 enter ini biar rupiahnya untuk kolom yang di bawah ada tulisan rupiah kita pencet aja ke bawah semua nah kita hapus oke selain gaji apalagi misalkan bonus bonus 500.000 enter oke nah dari urayan uang masuk jumlah semua ini uang masuk total nanti disini kelihatan nah ini uang masuk kita ada 5 juta misalkan ada lagi apa kayak misalkan kira-kira uang masuk ada uang tips misalkan uang tips 500.000 nanti di kolom uang masuk ini dia bakal nambah sendiri oke 5 juta 500 yang ini sesuai dengan jumlah kurai uang masuk nah kita coba ke uang keluar jika ada uang masuk ada uang keluar berarti sisa saldo kita bakal berkurang kalau ada uang keluar nah ini saldo kita masih belum terkuras karena uang keluar belum ada nah ini logika yang disini disini misalkan beli beras beli beras berapa 200.000 nah yang warna merah uang keluar ini total dari uraian uang keluar nanti tertera disini jadi uang masuk kurang uang keluar ini sisa saldo kita begitu seterusnya jadi kita tahu sisa duit kita lagi di dompet misalkan gitu uang keluar kita beli beli bensin 50.000 enter nah uang keluar total 250 ini merah nah uang masuk kurang uang keluar nah ini lah sisa saldo kita nah bagaimana kita membangun sebuah logika formula yang laporan yang sederhana ini tentu teman-teman ingin tahu oke untuk untuk mendapatkan formula uang masuk ini kita dapat dari sini ini jumlah semua kita bikin zoom pencet zoom oh menaf enter nah ini kita block semua enter enter eh kita ambil zoom oke jadi ini sama dengan ini bentar bentar ini sama dengan ini sorry sebentar ya teman-teman jadi logikanya begini nah uang masuk semuanya ditotalin nah formulanya ini jadi ini C kita sampai C20 misalkan ini saya bikin C42 karena mungkin saja uang masuk kita banyak misalkan kalau kita ganti ini C sampai C20 nah begini nah ini kita dapat dari kita zoom jadi uang masuk ini formulanya kita dapat dari penjemlahan seluruh uang masuk oke kita zoom nah ini nah ini 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 kita cut kita pindahkan ke sini misalkan ini saya menyontohkan bagaimana cara buat yang ini nah ini oke tadi kan kita block zoom kita block oke nah kita ulang lagi kita block kita zoom bentar 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 kita hapus dulu ya oke kita block sampai sini kita zoom oke kita dapat ini lantas kita copy atau kita cut klik kanan cut atau copy cut kita bikin di sini misalkan disini paste nah begini nah contoh contoh ini kita hapus ini kita tambah misalkan uang chips lagi berapa 200 ribu nah ini 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 nambah ini nambah ini nambah nah kita kalau kita bikin disini kan gak bagus jumlah semuanya kita bikin disini gak bagus mending kita bikin satu buah tabel biar kita bisa lihat lebih lebih dekat sama logikanya dengan uang keluar uang keluar ini kita jumbahkan kita zoom nah 250 250 oke 250 oke nah begitu jadi untuk formula sisa saldo sisa saldo kan ntar ini kita hapus dulu biar bagus untuk sisa saldo gimana dia berkurang secara otomatis logikanya kan begini uang masuk kurang uang keluar 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 sisa saldo sama dengan uang masuk kurang uang keluar saldo sisa saldo uang masuk kurang uang keluar nah gimana kita dapat formulanya kita tinggal pencet disini kita bikin sama dengan pencet uang masuk kurang pencet uang keluar enter oke kita dapat sisa saldo begini ini bakal otomatis nanti teman-teman bisa update terus setiap hari misalkan beli sabun 10.000 10.000 ter nah dia bakal nambah uang keluar sisa saldo tetap berkurang nah uang masuk tidak nambah beli soto soto 5.000 misalnya enter nah dia bakal teman-teman bisa update sampai berapa banyak selama 30 hari dengan uang keluar nambah biasanya uang masuk jarang nambah karena jarang-jarang uang masuk perbulan nah buat uang keluar yang sering nambah ini mungkin tabelnya bakal panjang sisa saldo begini nanti kita bisa mengira-ngira berapa lagi duit kita ini kita dapat dari gambaran sisa saldo nah atau sisa saldo ini bisa teman-teman agak terbesar biar kelihatan oke nah begitu akan lebih enak harus bisa saldo oke teman-teman mungkin itu aja tutorial dari saya kalau ada kekurangan atau teman-teman mau tanya apa apa gitu mudah-mudahan nanti bakal kita bahas di video-video selanjutnya jangan lupa teman tetap lihat di pembahasan-pembahasan video-video yang telah saya upload di channel ini dan jangan lupa subscribe ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.